Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas 457 jamaah calon haji Provinsi Jambi Minggu Pagi yang tergabung dalam BTH 11 yang merupakan kelotar kedua yang akan diberangkatkan dalam menunaikan ibadah haji. Minggu 26 Juni 2022, bertempat di Asrama Haji, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas keberangkatan para jamaah calon haji atau JCH Provinsi Jambi Kelotar 11. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani berharap agar para jamaah calon haji ini diberikan kemudahan dalam menunaikan ibadah haji. Dirinya juga meminta agar para jamaah calon haji dapat selalu menjaga kesehatan selama di sana. Dan pagi hari ini kita lepas dari sana pemerintah yang calon haji. Masa calon haji kita sebanyak 450 juta yang banyak. Yang ini sebenarnya kita dapat di bawah salal di kota kuatan 11. Untuk Jambi adalah kerajaan yang kerajaan kedua. Itu sama anak-anak yang kerajaan kedua. Dan tidak banyak anak-anak yang pentingnya adalah kerajaan yang berharap yang seharga kita yang berharap ingin membuat keselamatan, kesehatan, lahir dan kuat yang kekuatan, lahir dan kuat yang berhasil. Dalam pelepasan tersebut terlihat para jamaah calon haji tersebut sudah menggunakan pakaian ikhram yang merupakan pakaian khusus dalam menunaikan ibadah haji selama di Tanah Suci. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenat Jambi Zostavia menyampaikan bahwa tidak ada masalah terkait penggunaan pakaian ikhram bagi para jamaah calon haji tersebut. Kita memakai aneh ramnya di bandara terakhir itu antriannya terlalu lama. Jadi kita tumpulkan, kita melakukan japan pakaian ikhramnya di sini. Tidak ada masalah. Itu koordinasi antara Panetia Jambi dengan teman-teman di Bapak Kemenat Jambi yang memasuki bidang pagi. Sandi Cek TV, melaporkan.